Mirsa sepekan menjalani isolasi mandiri di rumahnya seorang lansia ditemukan tewas. Korban sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil uji PCR. Tim pemulasaraan poskomonas tiba di rumah duka di kawasan Kelapa, Gading, Jakarta Utara, kami sore. Korban dievakuasi dari kamarnya. Sudah sepekan lansia 68 tahun ini menjalani isolasi mandiri di kamarnya usai hasil tes PCR dinyatakan positif COVID-19. Menurut putri, korban ayahnya tidak pernah mengeluhkan gejala penyakit dalam. Tes PCR dilakukan saat korban dilarikan ke rumah sakit usai korban terjatuh di kamar mandi. Mau make check, dia kan masih PCR dulu. Nah, ternyata sangat positif. Jadi sekarang, semuanya lagi dalam proses isolasi mandiri. Tapi mungkin karena dia fisiknya sudah tidak keluar. Jadi, kandung-kandung mungkin jatuh. Ya. Sudah langsung tidak. Evakuasi korban dilakukan dengan protokol COVID-19. Jenasa korban pun dimakamkan ke TPU Tikal Alur. Dari Jakarta, Radis Sanjaya melaporkan. Selamat menikmati.